Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore atau mungkin malam teman-teman semua Balik lagi sama saya Tri Ratna Pamikatsi Dalam pembelajaran yang baru atau diskusi kita yang baru nih Pada kali ini saya akan membahas mengenai Financial Analysis Making Business Projection Nah, kira-kira apa sih yang akan kita bahas selama Pembelajaran ini, apa saja yang kita pelajari Terus kenapa sih kita harus mempelajari ini Nah, seperti biasa pertemuan yang pertama ini Kita akan kenalan dulu nih Mengenai apa sih ini Financial Analysis Making Business Projection Pertanyaan yang pertama yang dalam pembelajaran ini adalah Kenapa sebuah proyeksi keuangan itu sangat penting Bagi sebuah startup atau bisnis kecil Mungkin teman-teman berpikir Oh, proyeksi keuangan kan kaitannya sama Nanti gimana kita memprediksi Atau mungkin kita kaitannya sama Gimana pengeluaran kita, pendapatan kita Mungkin teman-teman sudah ada nih gambaran sedikit tentang proyeksi Atau projection itu seperti apa Tapi pada dasarnya ketika kita ngomongin tentang Apa sih ini Financial Projection ini Financial Projection ini atau proyeksi keuangan ini Akan membantu teman-teman semua Dalam menentukan kira-kira apa sih yang dibutuhkan dari sisi keuangan Oh, ternyata dari sisi keuangan butuh investasi Oh, mungkin dari sisi keuangan kita butuh mencari dana atau apapun itu Dengan adanya proyeksi ini kita akan lebih tahu apa sih yang memang dibutuhkan oleh Financial Projection Atau dikatakan dari segi perusahaan atau usaha kalian Nah, selain itu juga Dari Financial Projection ini Atau proyeksi keuangan ini Teman-teman akan tahu Kira-kira pengeluaran modal kita yang paling cocok Yang paling pas itu kapan sih dikeluarkan Kan tidak mungkin nih Oh, saya punya modal Yaudah, saya keluarkan saja buat kegiatan operasional kita Yaudah, kita buatin keluar semuanya Tapi tidak ada istilahnya, tidak ada plan Tidak ada waktu yang jelas, timeline yang jelas Ya, itu akan sama saja bohong Dengan adanya Financial Projection ini Kita akan tahu kira-kira Kapan waktu yang pas menggunakan modal kita Gimana dapat modalnya Apa saja yang dibutuhkan Nah, itu yang akan kita bahas selama satu semester ke depan Nah, kira-kira apa sih yang akan kita bahas Dalam kesempatan kali ini Atau mata kuliah kali ini Pembelajaran kali ini Akan ada enam bab yang akan kita bahas Yang pertama Kita akan ngomongin tentang Financial Projection Basic Atau proyeksi keuangan secara basicnya Kalau kita tidak tahu basicnya bagaimana Dasarnya bagaimana Gimana kita akan mengenal yang lainnya Nah, di Projection Basic ini Kita akan melihat apa sih itu proyeksi Apa sih metodenya Kenapa membedakannya apa saja Apa bedanya forecasting sama planning Itu juga akan kita bahas di sana Nah, nanti yang kedua Di bab kedua kita akan bahas mengenai Estimating Value Price and Revenue Kita akan mengestimasi Mungkin sebelumnya di Financial Essential for Small Business Kita sudah ngira-ngira nih Tapi tidak ada estimasi yang lebih detail Nah, dalam proyeksi ini kita akan mengestimasi volume Volume penjualannya seperti apa Terus dari segi harga yang kita tetapkan seperti apa Kita estimasi nih Dan yang terakhir Dari segi pendapatan kita Kita juga melakukan estimasi Sebesar apa Pendapatan kita gimana Volume penjualan kita gimana Harga yang kita tetapkan itu gimana Setelah itu Setelah kita mengestimasi nih Dari segi volume Harga Sama revenue atau pendapatan Kita mengestimasi biaya Nah, kaitannya sebuah bisnis itu Kalau tidak ada revenue Pasti ada pengeluaran juga Tidak akan bisa dipisahkan Nah, di bab ketiga ini Kita akan membahas mengenai Estimasi pengeluaran dari sebuah produksinya Gimana sih memang estimasi Mungkin teman-teman kemarin sudah melihat Oh, bikin sebuah proyeksi Sebuah forecasting Pengeluaran kita segini Nah, kita estimasi lagi Dengan mempertimbangkan beberapa hal Dan juga dari segi marginnya Juga kita akan pertimbangkan Setelah kita Cost of production Kita masuk yang keempat Estimasi lagi Proyeksi ini akan kita bahas Banyak sekali estimasi Yang keempat ini Kita mengestimasi dari segi Pengeluaran operasional kita Kalau tadi produksi Kita yang operasional Produksi ini kaitannya Memproduksi apa Apa-apa Produksi kegiatan sehari-hari Atau apapun itu Nah, ini juga kita harus estimasi Kadang Seringkali bahwa Seseorang itu Sebuah bisnis itu Melupakan terkait dengan Biaya operasionalnya Yang dilihat hanya segi Bagaimana biaya produksi Bagaimana volume penjualan Bagaimana harganya Bagaimana revenue-nya Operasional kadang dikesampingkan Ini juga tidak boleh Di proyeksi ini Financial projection ini Kita akan bahas Bagaimana sih Mengestimasi sebuah Pengeluaran operasional Nah, bab yang kelima Kita akan bahas mengenai The top-down approach Itu adalah salah satu metode Atau tools yang digunakan Untuk membuat sebuah proyeksi Sebuah tools yang digunakan Untuk proyeksi itu ada dua Ada bottom-up Ada top-down Bedanya apa Nanti kita akan bahas Di sini Lalu yang terakhir Kita bahas tentang Set it up target Kita harus membuat target Supaya bisnis kita Proyeksinya lebih baik Nah, enam bab ini Yang akan kita bahas Selama satu semester ke depan Atau selama pembelajaran kita Selanjutnya Ini ada terkait Dengan penilaian Nah, penilaian ini Saya ada beberapa komponen Yang pertama Exam Exam Bisa ada UTS Ada UAS Masing-masing Besarannya adalah 25% Selanjutnya Assignment Kuis sama etik Itu Misalnya saya ada Tugas Ada kuis Ada etika Itu rentannya adalah 15-20% Dan yang terakhir Ada proyek Proyek itu 30-40% Tapi Balik lagi Ini adalah kesepakatan kita Nanti di kelas Kita akan bahas lagi Apakah teman-teman Akan sesuai Atau Gimana ya Setuju dengan Komponen seperti ini Karena kita Ini adalah Kesepakatan Saya tidak mau menentukan sendiri Saya tidak mau Menentukan Oh ini yang harus jadi ini Yang penting Nanti kita akan Kesepakatan Seperti apa Apakah teman-teman Sudah sesuai dengan ini Suka dengan ini Atau tidak Nanti kita akan Fair-fairan Mengenai penilaian Seperti apa Oke Sampai disini dulu Untuk perkenalan awal Mengenai apa sih Financial analysis Making business projection Kaitannya dengan Financial projection Selanjutnya Kita akan masuk ke Materi yang pertama Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih